Assalamualaikum Welcome back to cerita risfi Halo teman teman Apa kabar gimana keadaan kalian Semoga dimanapun kalian berada Kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman teman Nah teman teman seperti yang kalian lihat Sekarang aku sedang ada di dapur Soalnya aku mau masak tumis bawang merah Ya teman teman Ini aku masak tumis bawang merah Soalnya sekalian memanfaatkan Cabai atau lombok yang aku bawa Dari desa kemarin ya teman teman Soalnya tumis bawang merah ini Nanti bakal membutuhkan Lumayan banyak cabai ya teman teman Yang gak terlalu banyak banget sih Cuman dia kayak rasanya nanti itu kan Kayak cenderung pedas gitu ya Jadi ini aku mau manfaatkan cabainya Untuk masak tumis bawang merah Nah teman teman juga tumis bawang merah ini tuh Merupakan salah satu Masakan atau makanan favorit ya teman teman Soalnya tuh rasanya tuh kayak Menggugah selera banget Jadi kalau aku lagi Misalkan males makan seperti itu Untuk aku misalkan masak atau dimasakkan Tumis bawang merah ini aku langsung lahap makannya Oke yuk kita langsung aja eksekusi Masak tumis bawang merah ya Nah teman teman ini sudah aku siapkan Bahan bahannya ya Yang pasti disini harus ada bawang merahnya Soalnya kan tumis bawang merah Nah teman teman untuk bawang merahnya itu Aku tadi beli ini sengaja yang kecil-kecil Kayak gini ya teman teman ya Soalnya untuk tumis bawang merah itu Lebih baiknya memang Bawang merah yang kecil-kecil gini Soalnya kalau besar itu nanti Kayak kurang meneresep ya Bumbunya ya Kurang meresep lah bumbunya Jadi memang sengaja beli yang kecil-kecil Kayak gini Lebih enak Terus ini tadi aku beli Gak tau berapa kilo Mungkin ini setengah kilo lebih ya Atau sekilo ya Soalnya ini tadi aku beli 15 ribu Dan udah plastikan kayak gini Terus ini ada teri medan ya teman teman ya Teri medan ya ini sudah aku cuci Nanti aku goreng Terus ada satu papan tempe Terus ini ada cabai rawit Terus lombok hijau Cabai hijau ya Terus ada tomat juga Ini cabai rawitnya Dan tomatnya kemarin panen dari desa Terus untuk cabai rawitnya Kalian nyesuaiin aja Sesuai selera pedas kalian masing-masing ya Oke kita langsung masak aja Sampai jumpa ya nah teman-teman ini sepertinya sudah cukup untuk doang merahnya ini lumayan banyak ya teman-teman ya tadi yang sekeras yang aku beli itu 3 perempatnya aku pakai ya ini sisa segini sisa segini aja oke ini sekarang aku mau cuci bersih dulu ya selamat menikmati nah teman-teman ini untuk bawang merahnya sudah selesai aku cuci ini aku sisihkan dulu sekarang aku mau iris-iris tempenya dulu nah ini untuk tempenya sudah selesai aku potong-potong kotak-kotak ya teman-teman ya sekarang waktunya bumbunya cabai-cabainya aku potong-potong ini cabai dari desa kemarin gendut-gendut teman-teman tuh kayak gini ini sudah selesai ya untuk cabai-cabainya aku iris ini sisa segini aku gak semakin nanti aku takut kepedesan ini aku simpan aja lagi terus tinggal tomatnya sebentar ini aku mau kembalikan dulu lemboknya ke lemari es ini lomboknya aku pindah ke sini terus sekarang kita iris tomatnya ini tomatnya masih agak muda ya teman-teman ya masih orange warnanya tuh masih orange belum merah banget oke ini sudah selesai aku iris-iris semua bahannya ya teman-teman ya sekarang waktunya goreng-menggoreng nah yang pertama mau aku goreng adalah ini ya teman-teman ya tempenya tempenya ini aku mau goreng setengah matang oke nah teman-teman tadi aku kelupaan satu bahan ya yaitu pete ini soalnya kalau gak ada pete nya ini gak sedap ya teman-teman ya ini pete nya juga dari desa kemarin ya teman-teman ya ini aku kupas dulu seperti ini dibelah dua seperti ini ya soalnya biar ketahuan ada uletnya atau enggak oke sudah selesai kupas peti nya sekarang waktunya goreng-menggoreng susah banget ini nah untuk tempenya ya teman-teman ya ini sebelum aku digoreng aku bumbuin dulu ini bawang putih aku parut pakai parutan keju soalnya gak ada bawang putih bubuk ya garam terus sedikit pagi jamur ya teman-teman ya ini tempenya biar tempenya itu ada sedikit rasanya ini aku goreng tempenya ya teman-teman ya ini gorengnya setengah matang aja udah setengah matang aku angkat lalu ini teri medan nya digoreng ya teman-teman ya ini tadi teri medan nya sudah aku cuci bersih oke ini teri nya juga sudah kering ya teman-teman ya tuh seperti ini aku mau matikan kompornya nah teman-teman ini aku siapkan wajan dan ini minyaknya yang bekas tadi goreng teri medan ya langsung aku masukkan bawang merahnya masukkan masukkan lombok ini dioseng sampai baunya harum ya teman-teman ya tambahkan jarang terus kaldu jamur nah ini bawang merahnya sudah layu ya teman-teman ya langsung aku masukkan komatnya terus tempe terus teri nya nosen-nosen lagi nah teman-teman yang terakhir adalah pete ya ini yang bikin sedap oke teman-teman ini sudah selesai matikan kompornya nah teman-teman ini ya penampakan tumis bawang merahnya benar-benar menggoda banget ya teman-teman ya apalagi kelihatan banget petinya ijo-ijo kayak gitu oke ini aku mau langsung makan aja ya oke teman-teman sekarang waktunya aku cicipin masakan ku tumis bawang merah ya tuh menggoda sekali tuh ini ya teman-teman ya ini aku makan pakai tangan soalnya kalau gak pakai tangan kurang nikmat tuh petinya mantap terus ini bawang merahnya makan dulu ya teman-teman ya bismillahirrahim mantap teman-teman enak ini bakal ngabisin nasi ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman ini aku mau fokus dulu makan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton videoku hari ini masak tumis bawang merah ya teman-teman ya kalian kayaknya perlu dari cook tumis bawang merah ini soalnya bener-bener enak banget ya teman-teman ya oke makasih sampai jumpa di videoku selanjutnya teman-teman ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati